Selamat pagi, saudara-saudara sedarma, tajah sorsang, amitofo. Seperti biasanya, kita hari minggu. Wihara kita, Wihara Kausambi, jam 10 itu ada kebaktian. Jadi bagi dua, satu yang kebaktiannya bahasa Pali di sebelah, yang satu mandarin pembahasan syuta. Terus ditambah dengan pendarasan pelafalan dan ditutup dengan diskusi-diskusi dharma. Saudara-saudara sedarma yang berbahagia. Hari ini kebetulan mungkin ya di antara banyak negara, bahkan mungkin seluruh dunia merayakan hari ibu. Maka pada kesempatan ini, saya selaku Kepala Wihara mengucapkan, Semoga hari yang berkah ini semua hidup dalam bahagia. Menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah. Ketika seseorang dalam kehidupan ini, maka kita tidak luput dari pengorbanan. Siapapun itu tidak bisa luput dari pengorbanan. Di manapun kamu berada. Tetapi pengorbanan yang tertinggi, pengorbanan yang paling besar itu, Yang diberikan kepada kita itu adalah salah satunya adalah manusia yang mulia. Dia adalah ibu. Memberikan kehidupan kepada kita, menjaga, merawat, sampai kita tumbuh dewasa dan akhirnya memiliki kehidupan. Makanya di dalam buddhisme, dalam ajaran buddha, Karena ingin menjadi seorang umat buddha, Maka pertama-tama yang harus kamu lakukan, Yaitu bagaimana membalas buddhi, Terutama orang yang pernah memberikan kehidupan kepada kita? Siapa? Beliau adalah orang itu sendiri. Jadi, siapu yu sinchong nahli kaisu? Ibu kaw suwomen, sinchong syao tau kaisu. Ya mulai dari situ. Karena ini Xiaotao Amitabha Buddha itu dengan tekadnya beliau merealisasikan salah satu suci murni yaitu alam yang paling indah yaitu Tanah Suci Sukawati. Itu atas dasar Xiaotao. Mulai dari bakti. Dia ingin berbakti kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Siapapun itu mereka. Maka dia tidak akan hidup menderita lagi. Disitu salah satu kekuatan yang memotivasi. Para Buddha yang muncul di dunia ini juga sama. Makanya kalau kita sebagai manusia. Kalau itu saja tidak bisa kita lakukan. Kita ingin menjadi manusia yang berkualitas. Manusia yang penuh dengan berkah. Manusia yang penuh bahagia. Manusia yang penuh dengan kedamaian. Bukho lene taiji. Gak mungkin. Bukhama. Iqis san chongsiao ersenna. Semua kebaikan itu bermula dari situ. Nah dari sinilah saudara-saudara sedarma. Itulah kenapa di dalam agama Buddha itu sangat menekankan itu. Ren dan pusia Allah. Fofa ye buwe cunzai. Kalau semua orang tidak memiliki sikap seperti itu. Agama siapapun itu di dunia ini. Tidak akan mungkin bisa bertahan lama. Dia akan lenyap. Termakan oleh waktu. Disitu pentingnya. Semangatnya, motivasinya itu luar biasa. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sedarma. Maka pada hari ini kita jajuh. Mengucapkan selamat. Hari ibu. Hari yang bahagia. Nah pada kesempatan ini saya juga ingin. Seperti kemarin saya sudah ngomong. Bukali orang kong dia sudah berbicara. Sempuluh kita kewiara. Terus kita kebaktian. Kita nyenpoh. Kita tutup dengan pelimpan jasa. Sekeju syukummen suau jangkau. Kita syinze sejui yu zizze. Pilihan kamu adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena dua jam yang kita habiskan ini. Melakukan sesuatu hal yang sangat biar. Yang suatu saat gelap. Dia akan menjadi gelap bagi kita sendiri. Bekal kita sendiri. Anda bayangkan saja. Orang dengan waktu yang sama. Coba kamu lihat. Jam sepuluh sampai jam dua belas. Di luar dia lakukan apa? Melalui ucapan perbuatan dan pikirannya. Selalu menanamkan sesuatu yang buruk. Tetapi kita hari ini datang masuk ke dalam bakti salah. Kita sama-sama berdiskusi. Artinya dalam dua jam itu secara fisik kita ada di sini. Tetapi pikiran kita juga harus diarahkan. Sehingga kebajikan yang kita lakukan itu menjadi lebih mantap dan berkualitas. Jadi kalau kita menanam di sini. Tapi pikirannya tahu kau lari kemana. Ya percuma. Ya, bo? Kho jai ni mitho. Ni de sin ye yau nian. Ni chaneng kau te tau di iya. Mulut lagi mendaraskan amithovo. Ya kan? Ya hati kita juga harus sama. Karena kita tujuan kita ni mitho itu kan melatih nani pikiran. Jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh setan di dalam diri kita sendiri. Setan itu bukan makhluk. Yang dimaksud setan itu adalah pikiran kita. Pikiran kita yang buruk-buruk. Pikiran kita yang suka jahat. Pikiran kita yang penuh dengan kebencian. Pikiran kita yang penuh dengan egoisme. Pikiran kita yang penuh dengan serakah. Penuh dengan iri. Penuh dengan ketidaksukaan. Maka tujuan kita itu ni mitho itu. Mian sin nian fo. Khusus kho jai ni mitho. Sin nian fo jai ni mitho taut li. Dengan batin kita yang ni mitho ini. Artinya kita membuat kita-kita sadar. Jangan pikiran kita ini, batin kita ini dikuasai oleh setan-setan kita sendiri. Setan itu artinya sifat-sifat yang buruk kita. Itu gak baik nantinya. Makanya kenapa suhu bilang anda harus nian fo. Mengapa kita memilih pendarasan ini? Supaya batin kita ini diisi. Itu adalah sumber dari semua permasalahan hidup. Kalau anda tidak melatih pikiran itu, pikiran itu akan menjadi liar. Ketika pikiran itu dikuasai dan menjadi liar, maka dia akan akan melakukan itu. Kenapa? Kalau pikiran sudah buruk, ucapan pasti sudah buruk. Kalau pikiran itu sudah jahat, perbuatan pasti sudah jahat. Itu sudah pasti. Karena semua pikiran itu bermula dari situ. Jadi maka kita dengan pikiran ini, dengan amit hofani, kita coba melatih pikiran. Sehingga pikiran itu menjadi kualitas. Ketika pikiran itu menjadi kualitas, semua dalam hidup kita itu akan berkualitas juga. Percayalah. Saya sering bilang mengini. Salah satu musuh yang terbesar itu bukan harta kedudukan ataupun siapa yang melukai kamu. Ini tidak ada yang mencinta, bukan lain-lain. Musuh yang terbesar dalam hidupmu itu bukan dari luar. Musuh yang terbesar dalam hidupmu itu adalah datang dari dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melukai kamu. Kalau dirimu tidak ingin dilukai. Tidak ada. Tidak ada. Hanya diri kita sendiri mau dilukai. Kalau kamu sendiri tidak mau dilukai. Siapapun itu tidak bisa. Telingamu. Mendingan orang melukaimu dengan ucapan yang mungkin Anda merasa tidak bisa terima. Tapi kalau batin ini tidak terima, dia tidak bisa. Makanya telinga ini dua dikasih Tuhan itu bukan suruh kita untuk suka tia sifai. Bukan suruh kita kuditia itu suhu ya. Orang bilang bosip-gosip. Telinga dua itu artinya apa? Supaya banyak mendengarkan yang baik. Mendingan sesuatu yang bergiji. Itu. Mata kita tumbuhnya dua. Bukan suruh kita untuk suka melihat kekurangan orang lain. Kan begitu ya kan? Yang jing-jang yang ke, Bukan untuk menjaga kamu untuk melihat kesejaan. Bukan. Bukan. Bukan untuk menjaga kekurangan orang lain. Jadi, yang jing-jang yang ke, Bukan untuk menjaga kamu apa? Tuhkan di自己 di kesejaan. Ini saya dapat menggabungkan. Supaya banyak melihat kekurangan kamu. Karena kamu sendiri bukan manusia sempurna. Siawanih hasil fahamu iytien, Nihazil pimpinan bulewani di kesejaan. Selagi kamu masih manusia biasa, Kamu tidak akan luput dari kekurangan. Itu bukan kekurangan. Itu bukan kekurangan. Itu bukan kekurangan. Pasti ada punya kekurangan, kesalahan. Nah, yang jing-jing itu sejauh di semuanya. Jadi, tuakan自己. Sekarang, tambah dua lagi matanya. Empat. Dia boleh. Sudah bukau, dia akan tambah lagi iye apa. Apa namanya itu? Iye apa namanya? Kacamata itu apa namanya itu? Apa? Minus apa? Seperti suh tongking kan lau hua leo nih. Ini bakju suh kan sudah lau hua leo itu. Ejin jing lau hua leo ya. Makanya ini sebuah peringatan kepada diri saya sendiri. Dari mana? Dari yen lo wang. Bahwa. Lau hua leo. Zaya lau leo. Iyan suah leo. Kak zui dia muhut leo ya. Dari bukau? Karena. Tau mang pay leo kan. Yen lo wang juga tí sing. Dia juga mengingatkan. Kak zui zo hosu leo. Kak zui dia muhut leo. Kenapa? Ketidak kekalaan itu bisa setiap saat datang. Ya benar. Dua hari lalu suhu baru ketemu orang. Ya kan? Kemarin malam. Istrinya katian weh. Weh angkwe singki lio. Ancang leo. Kewi dia muhut. Ayah suhu ah. Abwe lau eh. Ancang leo leo si suh marah dia muhut. Wakar gong eh. Kwan cai bufendi tau. Sebuah kan sering mengatakan. Ada waktu jangan pernah lupa untuk terus berkembangkan kebaikan kamu. Dengan cara apa? Dengan cara pendarasan Amit Hovok. Dengan melatih pikiran. Kenapa? Karena itu adalah bekal kita nantinya. Seseorang itu datang ke dunia. Itu tergantung iya karma. Kalau dalam masa hidupnya tidak memupu karma yang baik. Terus memupu karma yang buruk. Suatu saat dia datang ke dunia. Kalau dia tidak terlahir di alam yang rendah. Maka dia akan dilahirkan di keluarga yang hina dina. Kenapa? Karena karma buruk yang dia lakukan itu. Siapa yang menanam maka itulah akan dia petik. Itulah hukum karma. Jadi kalau orang bertanya sama saya. Suhu. Kenapa ketika seseorang dilahirkan ke dunia. Ada yang lahirnya keluarga miskin. Kenapa dia bisa mendapatkan seperti itu? Apakah pantas? Ya pantas. Karena di masa lalunya dia tidak mau menanamkan sesuatu yang dia tidak dilakukan. Kenapa berhenti kalau ada orang dilahirkan di keluarga yang tidak kekurangan sandang dan pangan. Semua berkecupan. Keluarga bangsawan karena dia pantas. Karena dia dulu dia menaburkan benih itu. Maka ketika dia lahirkan. Dia lahir. Dia dapat. Makanya saudara-saudara sedarma. Kebaikan itu akan menjadi sempurna kalau dibarengin dengan sila. Orang suka berdana. Tapi silanya tidak bagus. Apakah itu baik? Lentang itu. Anda coba lihat di rumah kalian yang peliharaan. Anjing peliharaan ada gak di rumah? Congku wah. Itu anjing peliharaan. Kucing. Anjing. Tidurnya ber-AC. Makanannya yang terbaik. Tidurnya lagi. Semua disiapin lagi. Bajunya. Anjing itu dibawa jalan-jalan ke taman. Ketika buang kotoran. Siapa yang bersihin? Kita yang bersihin. Tiba, Bo. Anda pernah lihat anjing seperti itu? Pernah, Bo. Pernah gak? Di masa lalunya karena banyak-banyak dilakukan. Tapi silanya gak bagus. Moralitasnya gak bagus. Sila itu moralitas. Silanya gak bagus. Tapi kebaikan yang dia suka. Iya, kok dia orang coho suka. Eh, gue juga suka. Tapi moralnya gak bagus. Dia hanya menikmati perbuatan baiknya. Yang dia lakukan di masa lalunya. Sehingga dia harus menikmati itu. Maka tujuan kita hari ini, Nien Vo disini. Suhu mengatakan apa? Agar melatih nani moral juga. Nani sikap. Ada orang suka berbuat baik. Puse. Suruh keluarkan duit. Posi. Eh, wacut duit. Cuci. Dia mau. Tapi moralitasnya belum terjamin. Wapihi. Suka wapihi. Ada orang seperti itu. Sombong. Angkuh. Suka menjelekin orang. Suka muncul yang iri. Itu kan moralitas. Miu tesi gak? Jadi praktik dana itu harus dibarengin dengan sila. Baru kebajikan itu akan menghasilkan jadi mantep. Itu tujuannya. Maka kenapa? Wishyami ini hucu kalangkong. Lu diamhut. Harus dibarengin dengan tekad. Kalau bu. Diamhut ya diamhut lu. Tekad ya tekad lu. Tidak bareng. Makanya saudara-saudara sedarma yang berbahagia. Kita kumpul di sini diskusinya itu kongginga. Waktunya pendek. Maka suhu kenapa memilih tofik ini? Supaya dengan tofik ini kita mengingatkan kakilu. Supaya mengingatkan dirimu sendiri. Bagaimana dengan info menaklukkan dirimu? Karena salah satu musuh terbesar dalam hidupmu itu bukan orang lain. Ni suyata de dirin不是外面 de jingje. Suyata de dirin ni tipu go ni suji de maubing. Kamu tidak mampu mengendalikan sifat-sifat yang di dalam dirimu sendiri itu. Yang dipenuhi dengan sifat-sifat setan itu. Nah,我们 jenis nilifu的目的就是这个. Just要改过我们自己的 maubing. Di situ. Salah satunya Sifat setan di dalam diri itu apa? Anda coba analisa ya. Kalau coba mengedulang. Anda coba lihat orang di sekelilingmu. Atau sejarah. Ataupun satu suku, satu agama, satu organisasi. Satu wihara. Ataupun siapapun manusia itu. Kita tidak usah bicara jauh-jauh. Kita bicara kita punya urusan saja. Kok ada kaki punya satu keluarga itu. Antara kamu dan suami, antara kamu dan anak, antara kamu dan orang tua. Saya ingin tanya kamu. Banyak permasalahan yang kita hadapi yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Salah satu penyebab utamanya itu adalah apa? Apa? Anda coba lihat. Perhatikan itu. Satu wihara itu pengurusnya ribut saja. Tidak akur, tidak harmonis. Satu organisasi sosial. Organisasi luar biasa. Tidak akur, ribut saja. Suami, istri. Tidak akur. Kenapa? Salah satu penyebab utamanya apa? Cerita di Indonesia semua. Anda coba lihat. Apa? Semini? Apa itu? Mulut kita ini. Makanya kucah nan laubu kan. Jangan-jangan kong lah. Jadi kalau berkongnya dia si, meyani kong gitu loh. Satu hari kalau kamu gak bicara dari kong-kong, meyik. Kamu bisa susah, meyik. Sekarang, kita harus jaga. Karena banyak masalah itu muncul salah satu penyebab utamanya adalah kita punya mulut sendiri. Makanya kuren jangkauh tan jangkauh, ya. Ho chong ko chuping chong ko ruwa. Pusat miyau tau di daa. Maka orang dulu bilang apa? Banyak masalah itu muncul dari mana? Di mulut kita sendiri. Pak Barang dice. Pak Barang, kami ngalu chairi. Nikki ngalu 9 Suara Presemhala. Pak Barang, gak tau bhe. Pak Barang, gak tau graduate. Pak Barang2 Pak Barang Travel. Pak Barang Pak Barang, gak tau bhe. Pak Barang pullu. Pak Barang,박 viene conc completingmu angliwaan. Pak Barang, kami ngalu bhe. Pak Barang, karena bukara phải kagar apa. Pak Barang, upon barang ke interacted. Pak Barang, langsung kabu. Pak Barang kamu danOff you? Semua seperti itu Bermula dari sini Kita sering bolak-balik rumah sakit Kolesterolnya naik, gulanya naik Levernya gak bagus Tambah lagi darah tinggi lagi Ini lagi tetek bengenya segala macam Tiap hari makan obat Kenapa kita harus makan obat? Sumbernya dari mana? Dari mana? Hei cuy ma Tio boh Kegodaan ma Lu coba masuk ke pik sekarang Pik kedua Kiri kanan jualannya apa? Restoran Stik kambing yang enak Stik lembu yang enak Yuki labin Hoca si hoca Lu jangan merasa bahwa itu Ho dia si ho dia wakarekong ya Ho dia wakarekong ya Orang yang bilang makanan yang enak itu Yuki labin Nanti gak lama di belakang Kenapa? Dia kecek darah Semuanya gitu segala macam Bukan gak baik Karena sekarang zaman gak mau Instan Bopi ya Makan Makan boleh Sorry loh kalau ada yang buka restoran Bukan saya bilang kalian jelek Bukan sih ya Maksud saya Hati-hati Bukan jelek Hentu Terus Terus Tapi kadang-kadang Misalnya ini kemarin Saya Jenguk Dia masuk rumah sakit Ya kan Karena Keracunan Ya makanan Ada bakteri Masuk rumah sakit Puri Istrinya cerita Suha Pusingan Kalau hadapin suaminya Anjone Kaikong kunya apa ya Malam jangan suka ngemil Ipa Tuhan itu Haria begitu loh Berbucet gitu Jangan suka ngemil Tapi kalau kekong kan Ibecap siwa dia suka marah Terus buang makanannya disitu Suha Kalau suruh dia makan Sebelum makan cuci tangan dulu I juga gak mau Bopi ya Mau gimana Jadi Kadang-kadang Kita sendiri Kadang-kadang Tutur kata Ucapan kita itu Kadang sudah membuat sesuatu Yang kadang-kadang Menyebabkan Kehancuran Ketidakharmonis Penderitaan itu Kadang kita gak tahu Itu sodara Sehingga malapetaka Kadang berkembang biya Itu Masalah itu akan menjadi Berkembang biya Terus dia berkembang biya Karena ucapan kita sendiri Kenapa kita tidak mau Mengendalikan diri itu Tujuannya apa Jangan sampai Dalam hidup kita Itu terus terjadi Karena Tutur kata kita sendiri Terus ada bilang Bante Kadang-kadang Saya suka lupa Apa yang harus saya lakukan Ada tipnya Tipnya apa Setiap pagi Siang dan malam Kamu dengan pikiran Yang kuat dan tekat Selain nienfo Kamu punya tekat yang kuat Bahwa hari ini Aku belajar Untuk mengendalikan Mulutku Dan perbuatanku Karena Kalau kita hanya Baca keng Hanya baca nienfo Tanpa Dibaringin tekat Maka itu Tidak akan bisa Masuk ke dalam Sanubaria Jadi kalau kita hanya Baca keng Anda coba lihat Orang yang baca keng Tiap hari Hidupnya bahagia enggak Ubo Kenapa dia enggak bahagia Ada orang yang tiap hari Baca parita Meditasi Habis itu Hidupnya tenang enggak Enggak tentu Belum tentu Saudara Baca parita Pertama Menteri pikiran Jangan sampai Tutur yang kasar Sehingga Menyakitin Orang lain Ketika ucapanmu itu Setelah kamu keluarkan Ketika ucapan itu Menyakitin Orang lain Maka itu untuk Sulit mengobati Orang yang sudah Disakitin Ketika orang itu Disakitin Karena ucapanmu Maka jangan heran Ketika dia akan Melakukan hal yang Sama kepada kita Karena semua Ada hukum karmanya Itu yu ingkau Tujuan saya Sui Fokal hukum Dia ingin Iji Samtong Dengan ucapan Yang bisa membuat Orang hangat Membuat orang enak Itu lebih baik Daripada mengucapkan Sesuatu yang tidak Baik itu Itu jenisnya Ngeri Hati-hati Saudara Dengan utapan Dan tutur kata kita Keluar dari sini Sudah ngomong Hati-hati Dengan Ucapan Buikikir Cukir Langsung Semuanya Benar Kadang-kadang Kadang-kadang Seperti itu Maka gak heran Kenapa Buddha itu Mulutnya tertutup Dikau rupang Buddha Gak ada mulutnya terbuka Kenapa Mengingatkan itu Makanya hati-hati Saudara Tidak ada mulutnya terbuka Makanya Ketemu orang Apa Ketemu orang Apa Ketemu orang Apa Mengucapkan Apa Apa Kalau ketemu orang Yang kamu benci Ketemu orang Yang kamu benci Yang kamu Sering kamu Ketemu orang Yang ada di sekelilingmu Yang kerja kantor Dimana Ketemu orang Kamu benci Kamu bisa mengatakan Amin Ketemu aja pun Sudah bosan Yang penting Yang penting adalah Yang penting Hidup kita Bahagia Tenang Damai Gak apa-apa Orang menyakitin kita Itu adalah Dia punya urusan Tetapi Yang paling penting Adalah dirimu sendiri Jangan sampai Melakukan Sesuatu yang Tidak baik Makanya Kenapa Kita para Buddha itu Selalu mengatakan Di setiap Kalima akhir Namanya Sabesata Bawantu Sukitata Artinya apa Semoga Semua makhluk Bahagia Kenapa Buddha mengatakan Ini Agar mau Mengajarkan Kepada diri kita Sebenci-bencinya Kita kepada Orang lain Pasti Ada hukum Karmanya Kenapa Dia membencimu Kenapa Dia melukaimu Makanya Hari ini Aku belajar Dhamma Semoga Mereka Bahagia Kenapa Saya harus Membenci Gak usah Jadi Ucapan itu Harus kita Jaga Dan terakhir Ya Sebu kita Jangan Kekusi Suwakim Berbagi Sebuah cerita Hati-hati Dengan Ucapanmu Karena Apapun Yang keluar Dari mulut Kita Ada hukum Karmanya Hati-hati Dulu Di jaman Buddha Ada seorang Arahat Dia lagi Keluar Pindabata Dia bertemu Seorang Raja Setan Namanya Tari Kui Wang Nah Dia ini Adalah Seorang Wanita Raja Setan Dan Dia itu Dulu Adalah Seorang Praktisi Buddhis Karena Ada Alasan Tertentu Sehingga Membuat Dia Terjerumus Ke Alam Petah Menjadi Seorang Raja Setan Ketika Dia bertemu Dengan Seorang Arahat Ini Dia Undang Menerima Dana Makanan Ketika Arahat Ini Masuk Ke Rumah Dia Melihat Tari Kue Rumah Megah Istana Dia Masuk Ke Dalam Terus Dibawa Ke Satu Tempat Ruang Makan Disitu Ada Satu Meja Yang Gede Segi Empat Nah Pas Masuk Duduk Arahat Ini Kaget Karena Alohan Kekandetau Dia Bisa Melihat Kagetnya Apa Karena Keempat Kaki Meja Itu Ternyata Bukan Dari Kayu Ada Empat Makhluk Rendah Dengan Wajah Yang Sangat Mengerikan Dan Sangat Menyedihkan Jadi Tangannya Itu Megang Dia Punya Apa Namanya Meja Itu Jadi Kakinya Jadi Dia Kakin Melihat Kondisi Seperti Itu Penasaran Dia Ingin Tanya Kepada Talik Raja Setan Tiba-tiba Raja Setan Ada Urusan Mendadak Dia Bilang Ke Arahan Tunggu Saya Sebentar Saya Ingin Keluar Ada Urusan Penting Tapi Ada Satu Hal Tolong Jangan Dilakukan Apa Jangan Memberi Makanan Kepada Empat Makhluk Rendah Ini Jangan Karena Arahan Itu Dia melihat Kondisi Itu Empat Alam Rendah Ini Minta Makanan Aku Menderita Sudah Lama Kami Ngambar Makanan Apa Yang Terjadi Arahan Itu Memberikan Makanan Kepada Empat Alam Rendah Itu Ya Berikan Ternyata Apa Yang Terjadi Setelah Empat Lakhluk Rendah Ini Menerima Makanan Empat Makhluk Ini Menjerit Kesakitan Dan Menjerit Kesedihan Bingung Kan Arahan Itu Kok Bisa Jadi Seperti Ini Tiba 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 Raja Setan Pulang Melihat Kondisi Seperti Itu Marah Tali Kue Saya Sudah Persayang Sama Kamu Jangan Memberikan Makanan Kepada Empat Makhluk Rendah Ini Kenapa Kamu Masih Memberikan Itu Maka Arahan Ini Bertanya Kepada Tali Kue Apa Yang Menyebabkan Kamu Menjadi Membenci Empat Makhluk Ini Baru diceritakan Empat orang ini Karena waktu pertama Yang pertama Ketika mendapat makanan dari arahan Makanan itu ketika Masuk ke dalam mulut, apa yang terjadi? Itu menjadi dagingnya sendiri Dia muntah, dia gak bisa makan Karena dagingnya sendiri Terus yang kedua ketika dia Mendapatkan makanan itu masuk ke mulutnya Makanan itu berubah menjadi apa? Biji besi yang sangat panas Dengan bola apinya Dia muntah lagi kedua Yang ketiga, ketika menerima makanan Itu yang ketiga, itu apa yang terjadi? Ketika makanan masuk ke dalam mulutnya Yang keluar adalah apa? Tapi anak, kotoran-kotoran Dia sendiri Dan yang keempat, ketika makanan Masuk, apa yang terjadi? Keluarnya adalah apa? Nanak Baru malah ditanya Dia baru cerita Yang pertama ini Empat orang ini dulu Yang satu Itu si gue Itu si gue Yang kedua itu adalah Di masa lalu Itu si anak saya Yang ketiga itu adalah Menantu saya Dan keempat itu adalah Pembantu rumah tangga saya Terus kenapa bisa terjadi begini? Karena waktu itu Tali kuewang masih jadi manusia Dia bertemu seorang alahat Terus dia berdana makanan Dia ngajak suaminya loh Ngajak Iang loh Yuk kita dana hobiku Apa jawaban suaminya? Iang kong si aminnya Suami bilang apa? Ngapain? Berdana makanan ke dia Lebih baik dia makan dagingnya sendiri aja Sedih kan? Soalnya istrinya sedih banget Ini Ini Huan loh Ini Sangsin loh Makanya suaminya Kalau dia ajak istri Ngada Undang makan Biku ya Jangan Kalau ada kesempatan Istri berdana makanan Sama Biku Jangan suka ngomong yang aneh-aneh Cui Mata Yang dia ngomong itu adalah Jadi istri Merasa sedih dan Dia ingin curhat Curhat cari siapa? Ceiiknya Tabuknya Cari anaknya Eh Anaknya lagi minum Minum-minum Bukannya dia menghibur mamanya Dia bilang sama mamanya apa? Ngapain kong yang Ho-ho suci Ngapain dana makanan kepada Biku Suruh makan bola besi aja Biji besi aja gitu Mamanya sedih Terus suatu hari Dia melihat Iye menantua Makanan itu Yang dia siapkan itu Untuk diberikan kepada Temannya di tetangga Tapi menantunya ini Tau cia Tau cia ditegur sama Iye mama mertua Tapi dia tidak mau mengakui Tapi sebaliknya dia mengatakan apa? Wah ngapan cialui mengkia Wah cialui mengkia lebih baik Wah ciasai Itu Makanya cialui Masih sokong Keempat nih Pembantunya Ketika disuruh Antar makanan Ternyata Iye pembantu juga Tau cia Kasih tegur Kenapa lu makan Gak permisi Pembantunya bilang apa? Wah ngapain cialui mengkia Ngapain saya makan Makan lu punya barang Kalau beba Makan mana? Maka disitulah Buncul kebencian Pada diri Istri itu sendiri Bahwa dia bertekad Bahwa Kenapa? Saya ingin melihat mereka Menderita Dalam terlahir di alam peta Di situ Kalau bukan karena kebencian itu Ikebajikan berdana kepada seorang arahat Dia setelah meninggal Dia akan menikmati di surga tawa timsa Karena kebencian itu Dia terjerumus ke alam peta Karena Ikebajikan itu Membuat dia telai sebagai raja setan Maka empat orang itulah ketika mereka meninggal Satu persatu Dijadikan tempat untuk dia melampiaskan kebencian itu Dari kisah ini kan Nangkong saya amin Ingat Hati-hati Kenan iku ucapan Kalau sudah menyakitin orang Dengan ucapanmu Ketika orang itu muncul kebencian Yen jah yijie bu yijie Si jenye wabakari piaan Makanya oleh karena itu Ketuhi niang khut Banyak Jukkian Ya Walaupun susah Pelan pelan lati Doa bu ne Esei kongwe Tapi Mereka kongyang Sanghai人的心 Karena apa Karena kita sering melakukan itu Sekarang Bukan mulut Jari juga berjalan Jari ya Jari juga tetap kia ya Jadi oleh karena itu Saudara-saudara sedarma Yang berbaik Kia Tujuan kita niang Pendarasan tidak ada yang lain Melatih nani diri sendiri Dengan amitofo Dengan tekad Saya niang Amitofo Saya dengan kekuatan tekad Pagi, siang, dan malam Aku bertekad Aku akan Menghindari Guaya perbuatanku Ucapanku Ataupun segala macam Yang buruk-buruk itu Kenapa? Demi kebahagiaan Dulang Hidup itu Dia akan terus Walaupun nanti Kita sudah selesai Dia akan terus berjalan Nah tinggal dulang Bagaimana menentukan hidup itu Karena hidup ini singkat Saudara Singkat Nah disinilah Kenapa Kita perlu Pendarasan Nama amitababuddha itu Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak ada yang lain Karena kita banyak kekurangan Dengan melatih diri Sehingga meningkatkan Kualitas Kualitasnya meningkat Maka dalam segala kehidupanmu Akan berbeda Keberkahan itu akan datang Kedamaian akan selalu muncul Kebahagiaan Akan selalu kita rasakan Kenapa? Karena kualitas diri kita sendiri Mencari kebahagiaan itu Tidak bisa di luar Kebahagiaan hanya bisa datang Dalam dirimu Kedamaian itu hanya bisa datang Dari dirimu Harta, kedudukan, segala Tidak bisa membawa kebahagiaan itu Kenapa? Itu hanya bisa menambah Penderitaan Kebahagiaan hanya datang Dari kebatinamu yang baik itu Jadi Oleh karena itu Saudara Ya Ho-hoa diam-ho Ha-ha-ha Ha-ha-ha Tunian ichi-ho Sao-so ichi-ho Ta-te-nin-to-si Ru-ji-jin-fa-sen Artinya apa? Dengan banyak itu Artinya Al-melati menjadi Batimu lebih baik Ya Hari ini Bisa kami sampaikan Kalau ada yang kurang Dikoreksi Itulah tujuan kita Diskusi Cuma sayang ya Pada waktu kita coba Ambil tanya jawab Kadang-kadang kan ingin tahu mah Suhu pertanyaan begini Ya kan Jadi saudara-saudara sedang mah Yang berbahagia Lain kali Kalau memang ada pertanyaan Anda catat di satu kertas Serahkan ke huji Nanti suhu sebelum baca kan Sebelum kebaktian Suhu baca dulu Eh mana tahu Kita bisa menjawab Kadang-kadang kan orang Paisi malu kan Di depan orang banyak Masa kuat tanya Makanya banyak orang bilang Sama Suhu Suhu Buat dong satu Ruangan kecil Terus sama-sama Tidak kelihatan orangnya Terus buat apa? Saya tanya Tosya mi? Supaya kita ada pengakuan dosa Ya kan Paisi ma Suhu Ya kan Ya kan Bincu mau taruh dimana Kalau ngomong segala macem Ya kan Terus apa? Masa Suhu Mtau? Saya kan gak tahu Ya kan Dia baru ngomong pelan-pelan Kamu kekang lo Sama istrinya ribut Kenapa harus ribut? Pusingan Suhu Malu saya ngomong begitu Makanya orang bilang Suhu Buatin satu pengakuan dosa Enak aja Gitu ya Ya selesai Apa yang kami sampaikan Apa yang terbaik Ya Sisi tajah Amit Hovo Sisi tajah Sisi tajah Amit Hovo Amit Hovo selamat menikmati